Halo teman-teman semua yang lagi nonton video ini, kali ini gue mau ngasih tahu cara masak atau cook di seal online ini ya, nah job skill cook ini cuma ada di job craftman, nah biasanya orang-orang kan nggak ngerti tuh kayak ada sampahan aneh-aneh gini gitu pada dibuang-buangin atau nggak dipik, bahkan ada yang di NPC-in ya beberapa itu tapi, nah di seal savage ini, gue mau nyoba nih sekalian ngejelasin cara masak itu gimana sih gitu, kadang emang beberapa private benar-benar beda ya, sistem cook atau masak pot ya, nah ini udah gue pisah ya, bagian atas ini, ini max red semuanya, bagian bawah ini, ini max blue, cuman kadang emang beda ininya, tumbalnya, karena kan yang dimainin itu harga jualnya ya, harga jual dan belinya, nih contohnya gini aja, langsung dicontohin ada special metal, kita coba dulu satu satu special metal itu bisa jadi apa gitu kan, kelihatan nih max red coba kita pakai ampel, bisa nggak nih satu biji wah gagal, berarti nggak bisa cara keduanya, kita coba lagi satu ini pakenya, dua sekarang ampelnya bisa atau nggak, nah itu biasanya gini, kadang beda-beda juga nah ternyata bisa kan special metal yang harga belinya itu 800, dia bisa jadi max red kalau 2 kali 2 ini ya, tumbalnya nah sekarang 17, karena tadi udah dicoba bisa 2 berarti ini kali aja 2, 17 kali 2 34, nah ini udah otomatis berhasil ya tuh terus kita coba lagi, ini ada soul of pirate, harga atasnya itu 1300, kayaknya kalau 1300 lu pakai paper bag, itu bisa ya menurut gue yang 50 harga belinya coba, oh ternyata nggak bisa kalau soul of pirate sekarang kita coba lagi, pakai ampel yang harga jual 100, bisa nggak ini nah bisa, ternyata bisa itu lanjut lagi, ini ada ray shark fin, tadi kan dia yang 1300 aja nggak bisa itu pakai 50, berarti otomatis ini harus pakai ampel masih max red ya ini ya kita coba-coba aja dulu, nah sukses kan nah ini jadiin semua ininya 1 banding 1 berarti 2 juga nah lanjut lagi ada sun flower seed harga atas itu 900 karena tadi udah tahu kita kan, ya artinya ini 8 biji tumbalnya dikali 2, 16 emang harus coba-coba dulu kalau yang belum ngerti satu-satu dulu contohnya kayak ginilah ada boiling blood, kan kita udah tahu tadi harga atas 800 itu 1 banding 2 ampel kalau udah paham kayak gini kita langsung bisa bikin banyak kalau yang belum paham mending jangan, takutnya meleset ya, sayang banget nah ini kali 2 aja berarti 36 tuh bisa lagi lanjut ini kali 3 lagi berarti 3 kali 2 masih sama kayak yang tadi jadi hitungannya di tumbal itu menurut tuh kan ada harga price-nya itu yang atas 850 nah itu dihitung juga ini 6 tapi kalau max rate emang gak terlalu rumit ya yang rumit nanti max bluenya gak apa-apa tapi nanti gue jelasin juga semoga pada ngerti ya kita terus ini 1100 bisa pakai ampel 1 biji nah selesai nih untuk pot merah tadi bahannya itu full tumbalnya pakai dari NPC ya ini ya tadi gak yang lain-lain nah sekarang lari ke max blue max blue itu yang gue inget nah ini alo chain pokoknya harga atasnya 1700 atau 1700 plus plus itu bisa pakai ini paper bag 1 biji tuh jadi tuh ya yang gue tahu yang kedua yang gue tahu itu ada nitroglycerin nah nitroglycerin itu udah fix jadi kalau ampel tumbalnya 1 banding 1 ya jadi kalau nitronya 2 tumbalnya juga ya 2 sama jadinya sukses nah banyak pertanyaan itu disini kayak nanggung lah ibaratnya gitu tapi setahu gue kalau harga max blue ini atasnya itu harus eh atasnya 800 itu tumbalnya bawahnya kayak 800 gitu tumbalnya itu kalau max blue ya setahu gue nah ini itu dicobanya coba nih kita coba pakai ampel dulu supaya kalian pada tahu kita coba 2 aja ampelnya agal kalau masih penasaran gue kasih lihat lagi ini ini 1 max blue kan kita coba pakai 10 aja nih langsung 10 ampel bisa gak tuh itu kan kalau 10 itu terlalu banyak menurut gue nah cara ngatasin ini gimana gitu kalau yang gak more bisa ini 1 bahannya ini juga 1 tumbalnya bisa tuh kalau mau lebih ribet gampang ini tambah ini 1 1 max 1 blue crystal itu butuh 800 total harga atasnya itu maksudnya tumbal yang punya harga lah gitu nah ini 3 berarti tuh tapi kalau ini ribet juga sih ya kalau yang belum paham sorry ini kadang emang susah juga sih hitung-hitungannya kalau gue udah paham ini 4 lah langsung nih 4 ini 6 anggaplah ini 600 berarti ini butuh 6 harusnya butuh 6 ya tapi karena gue kurang yakin atau ragu bisa dilebihin kalau di skill save tuh jadi tuh yang kedua ada ini amonit amonit itu kita coba lagi 1 amonit ininya max ampelnya aja 5 coba gagal gak tuh gagal kan udah terlalu banyak modalnya kalau ini cara ngatasinnya gimana sama aja kayak tadi ini 1 tumbal ini lagi 1 bisa cara yang lebih rumitin lagi balik lagi ke tadi ini 1 kalau ini 1150 sama aja kayak tadi ini 3 gitu yang ya pada intinya di atas 800 lah kan ini 370 dikali 3 yang artinya itu sampai 1000 kan ini 3 biji ini nah itu masuk hitungan kalau di skill save page kita amonit lagi selesain dulu ini soalnya kan tadi udah pada ngeliat juga kan ini 6 aja supaya cepet jadi kita lanjut lagi ini beda lagi sampahnya ada lab crystal lab crystal itu harga atasnya itu 1200 kalau 1200 tau gue tumbalnya itu minimal harga 600 karena ini harga atasnya 680 harusnya bisa ini 1 biji 1 banding 1 ke yang ini nah bisa kan kita selesain dulu yang ini ini 4 juga berarti nah lanjut lanjut kemana ini hustling tooth hustling tooth 1 tapi jadi max rate ini ya kalau max rate pakai ampel seperti biasa bisa kalau double langsung aja banyak aja lanjut nah ini ada high change scale kita coba lagi yang pertama nih satu ini ininya 500 lah 500 kan ya kebangan juga sih supaya kalian tau aja ini gagal cara kedua ini satu tumbahlah juga ini lagi bisa cara ketiga ini satu ini tiga bisa kalau udah ngerti ya gitu jadi ininya 15 tumbahlah butuh 45 tapi ini expert banget ya maksudnya kalau belum bisa jangan kayak ginilah gitu sayang banget kalau pecah maksudnya gagal ya kalau lo banyak gitu masaknya nah paling sampai segini aja bikin potnya ya semoga pada ngerti kalian pada paham juga thank you semuanya goodbye